Sebuah rumah warga di Jalan Pantai Palu, Kelurahan Sarotari Tengah, Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur disasar peluru misterius pada Sabtu-Tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 20 Wita. Kasih Umas Polres Flotim, Ibda Anwar Sanusi, mengatakan informasi itu pun direspon cepat Polres Flotim. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil. Beberapa anggota yang dipimpin langsung kasat reskrim langsung menuju TKP. Barang buktinya sudah kita amankan dan itu memang peluru asli, ujarnya kepada wartawan, Rabu, tanggal 5 Januari 2022. Jadi begini bahwa kami kepolisian Flores Flotimur terkait dengan keistiwa itu, kami mendapat informasi. Jadi dari personil intelijen melakukan dapat informasi, kemudian melakukan pengecekan, pengecekan di lokasi, TKP. Kemudian personil yang pikir pada kemarin tanggal 2 itu turun. Kemudian memang ditemukan, ditemukan dugaan sebuah proyektil peluru. Kemudian kita amankan dan dibawa ke Polres. Lalu rangkaian itu kita melakukan olah TKP juga. Yang dipimpin oleh kasat reskrim dan BKS PKT juga dengan tim olah TKP. Pak Alam, kemudian melakukan tugasnya sesuai dengan pengolahan TKP. Bahwa kalau kita melihat dari TKP, dari hasil temuan tadi, bahwa dugaan sebuah proyektil ini nanti kita akan dalami. Dalami bagaimana awalnya, dan nanti kita akan minta keterangan dari semua keterangan-keterangan baik yang ada di dalam rumah maupun orang-orang yang tidak mungkin mengetahui. Pada saat malam tanggal 1 sekitar jam 8 malam tersebut, kita akan panggil semua. Pak Kasih, sejauh ini proyektil itu sudah diamankan di Bantu? Oh iya, untuk proyektil kita amankan di Polres ini, kita bawa sebagai barang bukti. Barang bukti ini kan kita tidak tahu jenis yang bagaimana, keluarganya berapa, berapa. Nanti kita akan, rencananya kita akan kirim ke Laboratorium Forensik Bali untuk diteliti. Jenisnya kita tidak punya pemenang untuk mengetahui jenis ini, tetap sesuai prosedur, kita harus kirim ke Laboratorium Forensik di Bali, lapor, untuk diteliti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.